Intro Ada soal ditanyakan apa saja upaya yang dilakukan untuk meniminalkan resiko penyakit ekibat merokok bagi masyarakat Jadi untuk menjaga masyarakat merokok dan mengetahui perapaknya Itu ada beberapa upaya yang perlu dilakukan Kemudian yang pertama ini adalah mengadakan sosialisasi berkaitan tentang bahaya merokok Pertama penyakit yang ditumbuhkan oleh rokok tersebut bagi kekehatan masyarakat Seperti penungguan pernafasan, kemudian bonsitis, pangker paru-paru, kemudian penyakit-penyakit, dan hitung Kemudian menaikan harga jual rokok Agar masyarakat kelebih menutamakan kebutuhan rokoknya Kemudian yang ketiga itu adalah pembuatan aturan larangan merokok Seperti larangan merokok di tempat umum Kemudian langkah dibuatnya lagi untuk membuatkan satu area khusus merokok dan lain sejanya Nah karena rokok di tempat umum ini merupakan salah satu dari zat adistif bukan non-tukan atau non-totropica dan narkotica Salah satu zat aktif yang terdapat pada rokok itu adalah ikotin Jadi dia persentukan untuk kekayaan dilakukan yang menemukan pemungkinan masyarakat merokok Dan mengatasi itu dengan mengadakan sosialisasi tentang bahaya rokok dan kesehatan Kemudian menaikan harga jual rokok Dan yang ketiga itu membuat aturan larangan merokok Jadi aturan larangan merokok di tempat umum Terima kasih telah menonton